Video yang tersebar di media sosial inilah yang dipersoalkan sejumlah warga di Rapak Indah, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda. Dalam video tersebut, sejumlah petugas merobohkan Baliho yang berisi rencana penutupan jalan oleh sejumlah warga. Ini merupakan buntut dari tuntutan warga yang meminta pembayaran ganti rugi lahan. Sejumlah elemen termasuk para alumni Badan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Islam atau BATKO HMI ikut prihatin. Mereka menilai sikap tersebut tidak harus ditunjukkan oleh aparatur pemerintah. Jika pemerintah keberatan dengan pemasangan pengumuman tersebut, maka harus membuka ruang dialog dengan warga. Itu tidak ideal bagi kami. Mereka hanya bertindak kalau memang dia punya bukti pengerusakan atau pencukutan Baliho pengumuman penutupan jalan yang ada di Rapak Indah yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah inilah yang kemudian kenapa kami duduk bareng kembali dengan teman-teman tim di kuasa hukum, warga, karena ada juga mahasiswa yang ikut juga bergabung, kami rapat ini bagaimana. Kenapa pihak dari pemerintah melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan ini kami menilai sangat represif sekali. Ya seharusnya kan ruang-ruang pemerintah ini kan membuka ruang-ruang dialog. Apa semuanya warga dan bagaimana. Mari kita mencari apa solusi yang terbaik. Siapa yang akan membebaskan, baik provinsi. Salah satu warga mengaku kecewa dengan sikap aparatur pemerintah. Meski begitu mereka bersikukuh untuk menutup jalan jika ganti rugi tidak segera diberikan. Dasar, kenapa saya bisa bahwa dicabut atau tidak dicabutnya? Bagus lah gitu kan, berarti dia hubungi kami yang masang dulu ya. Dia tahu kan yang masang kami, dia hubungi kami kalau mau nyabut. Dan itu di tanah apa Pak, bukan di tanah pemerintah ya? Tanah yang ada suratnya lah, di tanah warga lah. Jadi Pak akan melakukan penutupan di hari Jumat nanti atau bagaimana? Insya Allah hari Jumat tanggal 5 hari. Sebelumnya warga memasang sejumlah baliho yang berisi tuntutan pembayaran atas lahan mereka yang kini sudah dibangun jalan umum. Mereka sudah kesal karena penantian sejak tahun 1995 belum terwujud. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarindah.